Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk Bunda Sista semuanya Selamat Hari Raya Idul Adha Selamat Hari Raya Idul Adha Pertepatan pada tanggal 29 Juni 2023 Nah pada kesempatan pagi hari ini Mu'arufah mau bikin lontong daun Ini lontong daun Tapi bikinnya di pinggir sayur Di pinggir tanaman sayur Dan nanti teman saya mau naik kesini Biar tambah seru Semoga yang menjalankan ibadah haji di tahun ini Menjadi haji yang mapror dan selamat sampai rumah Dan selamat sampai tanah air Dan dalam keadaan sehat walafiat Dan semoga kita yang belum menunikan ibadah haji Semoga disegerakan dan dipanggil oleh Allah SWT Untuk menunikan haji di Tanah Suci Mekah Oke Sekarang Mu'arufah mau bikin lontong daun Lontong daun tapi Ini dari nasi guys Nasi aron Dari nasi aron 1 kilo Terus dibungkus dengan lontong Biar nanti rebusnya tidak terlalu lama Yuk Kita bikin lontong Kita siapkan Nasi aron 1 kilo ini Saya mau bikin 1 kilo nasi aron Dan siapkan daun yang sudah bersih Dan ditambah Lidi untuk menyemat Oke Kita capcus untuk buat Bismillahirrahmanirrahim Kita pakai 1 centong Lantong Tinggal bungkus saja Nah begini caranya Jangan terlalu padat Nanti kalau kepadatan Lontongnya atas Ini lontongnya Biar tetap menul-menul Jadi deh Lantongnya jadi Seperti ini Dan nanti direbus Cuma 2 jam saja Cukup Kalau 1 jam Menurut saya Itu kurang Kurang bagus Karena Tidak tahan sampai 2 atau 3 hari Tapi kalau direbus 2 jam Itu tahan sampai 2 atau 3 hari Tidak dimasukkan di kulkas Tidak apa-apa Kalau dimasukkan di kulkas Ya tahan sampai 1 minggu Inilah cara saya Untuk membuat Lontong Dari nasi aron Oke Mau lebat lagi Satu centong Tambah sedikit Terus Kita gulung Kita gulung Kita gulung Kita gulung Kita gulung Seperti ini Sangat mudah Sekali kan Akhirnya Akhirnya selesai Saya juga Saudaraku semuanya Bikin lontong Di sebelahnya Tanaman sayur Ini Satu kilo Nasi aron Jadinya 12 lontong Gede-gede Banget nih lontong Enggak sih Pas segini Kan pas kan Lontongnya segini Cantik-cantik kan Ini gak takut Lontongnya gak takut Jeput Pokoknya Sadu deh Hongkong Rasa Indonesia Bikinnya Di Sebelah taman Oke Kita turun Dan kita Rebus lontongnya ya Kita siapkan air 5 liter Dan kita Rebus Sampai menidih Lalu nanti Lontong yang sudah Dibuat Kita tuankan Tunggu menidih dulu Biar nanti Lontongnya kesek Setelah airnya Menidih Kita masukkan Lontongnya guys Kita masukkan Airnya sudah Nidih Kita masukkan Semuanya Bancu yang Gede Terima kasih setelah 2 jam kita masak kita rebus kita angkas selagi masih ada airnya mendidih seperti ini guys kita angkas satu persatu inilah saudara hasil lontong yang tadi pagi dibuat di sebelah tanaman sayur jadinya seperti ini dan ada 3 saya sisakan untuk teman saya dan ini tinggal segini untuk satu keluarga saya oke selamat mencoba jangan lupa like, comment, and subscribe thank you ini dia hasilnya wow cantik-cantik kan hasilnya glowing banget glowing-glowing kita potong ini dia hasil lontong nasi aron sangat kenyal lembut dan hasilnya menul 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 selamat mencoba untuk bunda sista semuanya selamat mencoba